Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi bertemu dalam materi kuliah online dari politik negatif Makassar pada video kali ini saya akan memaparkan sumber tegangan dan sumber arus ya Nah perlu kita pahami kedua konsep ini sebelum melangkah lebih jauh dalam menganalisis elektronika kita mulai dengan sumber tegangan kita pahami bagaimana sumber tegangan yang sesungguhnya jadi misalnya kita punya rangkaian seperti ini rangkaiannya ini tegangan sumber kemudian ada beban bebannya nah ini bebannya adalah maaf saya habis dulu ini bebannya variasi bervariasi dari dari satu Ohm sampai dengan satu mega Ohm sini plus minus 10 volt misalnya 10 volt DC maka kalau ini adalah suatu sumber tegangan ideal kalau kita ukur tegangan di menggunakan apometer misalnya kita ukur di sini berapa tegangannya ya ya maka pada nilai tahanan berapapun maka tetap nilainya terbaca 10 volt tidak berubah itu yang namanya sumber tegangan ideal atau disebut ini sumber tegangan ideal nah contohnya adalah baterai-baterai yang sempurna yang tidak memiliki tahanan dalam ya kalau kita gambar grafiknya kira-kira seperti ini kita gambar grafik ya ini ini grafik tegangan Vload ya ini adalah ini leher maka dia konstan mulai dari 0 sampai dengan 1 mega ohm ini adalah resist air ya resistansi ini adalah tegangan ya terbaca 10 volt nah ini ada 101 kilo kemudian 100 kilo 500 kilo sampai 1 mega ohm ya ini tegangannya adakan konstan ini RL-nya disini ya nah namun perlu diingat bahwa dalam dunia nyata ini tidak ada yang namanya sumber tegangan maaf disini sekurang hurufnya sumber tegangan ideal itu tidak ditemukan dalam alam ini hanya teoretis jadi sumber tegangan ideal itu adalah konsep teoretis tidak ditemukan dalam dunia nyata atau dalam dunia elektron ya sesungguhnya ya oleh karena itu pada kuliah sebelumnya ada namanya jenis-jenis pendekatan disini kita menggunakan pendekatan yang kedua atau second approximation nah bagaimana menggunakan second approximation kita lihat sebagai berikut nah sekarang kita coba menganalisis sumber tegangan menggunakan second approximation atau pendekatan kedua yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya nah kalau kita gambar kembali rangkaian yang tadi katakanlah seperti ini ini nah untuk pendekatan kedua kita perhitungkan tahanan dalam dari baterai atau kita sebut RS ya R source ini 1 ohm lalu kalau bebannya masih sama dengan yang tadi kita gunakan variable resistor dari 1 ohm sampai dengan 1 mega ohm ya nah kita mengukur berapa tegangan pada tahanan beban katakanlah kita saya gambar grafiknya seperti ini nah ini adalah V load ini adalah R R L ya kita mulai dari 1 ohm 1 kemudian 100 1 1 kilo 100 kilo dan 1 mega 1 mega ohm ya ini ini garis R L ya nah sekarang bagaimana grafiknya kalau seperti ini kita coba lihat bagaimana kalau kita ambil diri terendah katakanlah R L sama dengan 1 ohm R L sama dengan 1 ohm nah kira-kira berapa tahanan berapa tegangan yang terbaca pada R L ini dapat kita hitung berarti ini 10 V ini 10 V ini V S 10 V nah kita lihat berapa tegangan terbaca di R L ini R L ya kalau R L nya sama dengan 1 ohm dari gambar di atas nampak bahwa R total adalah penjumlah antara RS dengan R L karena ini rangkaian seri tidak jumlah maka RS ditambah dengan R L itu sama dengan 2 ohm nah kalau 2 ohm berarti berapa ini arus yang mengalir I sama dengan kebaik lagi I sama dengan V dibagi R total berarti 10 V dibagi dengan 2 ohm sama dengan 5 Ampere ya kalau begitu tegangan pada R L V R L sama dengan I dikali dengan R L sama dengan 5 Ampere dikali dengan 1 ya 1 ohm sama dengan 5 volt jadi yang terbaca di R L sudah bukan 5 volt lagi ya karena kita menggunakan pendekatan kedua bahwa di alam semesta ini tidak ada sumber tegangan yang ideal ya sumber tegangan ideal itu hanya merupakan komponen teoretis ya oleh karena itu kalau kita gambar ini jadi di sini adalah pada saat dia tegangan tahanan sama dengan 1 ohm itu dimulai dengan 5 volt 5 volt kan nah mendekati 100 100 ohm ya itu jadi kalau kita gambar dia seperti ini tidak kenekan tegangannya di sini baru mulai konstan ya ini kira-kira 10 volt ya jadi dunia nyata seperti ini oleh karena itu pendekatan kedua seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya itu perlu juga dipahami supaya kita bisa analisis bahwa ternyata dalam dunia nyata tidak ada yang ideal tidak ada tegangan yang ideal sumber tegangan ideal karena harus berhitungkan dengan RS kenapa? kalau sumber tegangan ideal dan ini adalah kawat kita sungguh langsung otomatiskan arusnya menjadi tak terhingga sedangkan tahanannya sama dengan 0 ya tidak ada sumber tegangan tak terhingga ya oleh karena itu perlu kita pahami bahwa pendekatan kedua ini yang boleh kita pahami nah sekarang pembahasan kita pindah ke sumber arus tadi sumber tegangan sudah selesai kita pindah ke sumber arus misalnya kita punya rangkaian seperti ini ya rangkaian ini sumbernya 10 volt kemudian RS nya 1 mega ohm RL nya sama dengan sumber tegangan tadi yaitu 1 ohm sampai dengan 1 mega ohm dan diparalel diserikan dengan ee micro ohm multimeter atau amper meter disini terbaca 10 micro amper ya jadi kalau ee RL nya kecil maka arusnya pasti besar kalau RL nya besar arusnya akan kecil nah oleh karena itu kebalikan daripada sumber tegangan tadi kalau sumber tegangan kalau RL nya kecil tegangannya kecil RL nya besar tegangannya besar jadi berbanding lurus sedangkan kalau sumber arus berbanding terbalik ya jadi kalau kita gambar ini grafiknya seperti ini saya gambar grafik ya ini katakan lain adalah arus beban atau IL dalam kurung amper ya nah disini adalah R RL atau tahanan beban kita lihat disini mulai dari 1 1 ohm 100 1 kilo 10 kilo kemudian 100 kilo dan 1 mega 1 mega ohm ya apa yang terjadi dari dari grafik ini bisa kita gambarkan pada saat ya tegang apa namanya tahan beban sudah mulai besar maka ini menjadi pembagi tegangan sehingga disini ini kalau dia sampai 1 mega ohm maka arusnya adalah 10 eh 5 micro ampere ya ini disini tadi 10 disini 5 minimal 5 maksimal 10 ya nah bagaimana ini bisa terjadi kita bisa gambarkan bahwa eh IL IL disini sama dengan tegangan sumber dibagi dengan RS ditambah dengan RL ya nah katakanlah RL nya sama dengan 1 ohm berarti IL kalau RL nya katakanlah RL sama dengan 1 ohm ya kita bisa gambarkan bahwa arus beban IL sama dengan 10 dibagi dengan 1 mega ohm ditambah 1 berarti ini 1 tidak berarti sehingga dia punya arus itu mendekati 10 micro ampere ya seperti itu nah beda halnya kalau ini menjadi 1 mega ohm ya kalau nah jika RL sama dengan 1 mega ohm nah maka pembagi tegangan tadi menjadi IL IL sama dengan VS dibagi LS tambah RL itu sama dengan 10 volt dibagi dengan 1 mega ohm ditambah 1 mega ohm kita kita peroleh 10 volt dibagi 2 mega ohm atau 10 volt dibagi 2 kali 10 pangkat 6 ohm kita peroleh arus IL menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6 ampere atau sama dengan 5 mikro ampere nah ini berbeda dengan yang kita hitung dari awal bahwa yang terukur kalau menggunakan beban RL 1 ohm itu arusnya di beban itu adalah 10 mikro ampere nah oleh karena itu untuk sumber arus dia punya beban atau RL nya itu sarannya harus kecil nah sebagai acuan bahwa untuk mendapatkan arus yang konstan yang pada beban maka tahanan RS nya atau tahanan sumber RS dari sumber tegangan adalah harus lebih besar dari 100 kali dari atau dengan kata lain tahanan sumber RS itu harus sama dengan 100 RL ya atau RL maksimum ya artinya tidak boleh lewati ini maksimum tahanan tahanan beban yang bisa digunakan pada sumber arus adalah 0,01 RS artinya kalau tahanan apa sumber arus itu ciri khasnya adalah tahanan sumber nya atau RS nya adalah besar kalau pada sumber tegangan maka kebalikannya ya atau RL maksimum adalah 0,01 RS nah simbolnya kalau sumber arus itu panah seperti ini 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 sumber arus disebut IS atau e-source ke dalam rangkaian kita pasang dia seperti ini 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 sumber arus ini garisnya begini lalu ini dihubungkan diparalel dengan RS nya atau tahanan sumbernya nah seperti ini 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 RS ini adalah IS jadi sumber arus sumber tegangan kalau sumber tegangan maka tahanannya disirikan dengan sumber tegangan kalau sumber arus maka tahanannya diparalelkan dengan sumber arusnya ya nah sebagai kesimpulan daripada pembahasan sumber arus dan sumber tegangan disini kita lihat bahwa dari analisis kita terdapat ada empat variable atau empat kuantiti yang pertama adalah tahanan tahanan sumber tahanan source kemudian tahanan beban atau RL ya yang ini RL ini RS kemudian ada tegangan pada beban atau V-load yang ini dan arus pada beban atau I-load IL ya nah kita lihat perbedaan antara sumber tegangan dan sumber arus pada sumber tegangan maka tahanan sumbernya itu rendah kemudian untuk eh tahanan bebannya itu tinggi dan kemudian eh tegangan pada beban itu tetap jadi tujuan daripada sumber tegangan adalah menghasilkan tegangan yang tetap tetapi arusnya itu bervariasi arusnya ini tergantung kepada nilai daripada RL tetapi tegangan yang harus konstan kemudian pada sumber arus kita lihat bahwa RS nya itu adalah cenderung tinggi lalu tahanan beban tahanan beban atau RL nya harus rendah nah tegangan berperiasi berpruktuasi tergantung kepada nilai RL tetapi arusnya itu konstan oleh karena itu dapat disebutkan kembali bahwa sumber tegangan menghasilkan tegangan yang tetap dan sumber arus menghasilkan arusnya tetap nah saya kira ini yang perlu kita pahami sampai bertemu pada kuliah-kuliah selanjutnya sampai disini yang bisa sampaikan pada perkuliahan hari ini wabillahi tawb hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh